Baik, terima kasih Cindy, Moklis, dan yang lain Frida ya, satu lagi, sudah menginisiasi kontak dengan saya. Maaf, dengan saya itu memang harus nagih, jadi lebih baik nagih daripada Anda nunggu. Karena pada dasarnya, pikiran saya itu terlalu acak, jadi kalau terlalu diperintahkan dari sejak pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain itu, kurang efektif malah, kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang saya ada memang kegiatan yang sifatnya rutin, kayak kuliah itu rutin. Kalau rapat, itu menurut saya tidak rutin, karena seringkali saya ikut rapat yang karena menarik, saya tidak agendakan sebelumnya. Termasuk juga bimbingan, saya itu kalau bimbingan, kadang-kadang misalnya Cindy, Pak, mau tidak kita diskusi, terus kapan? Cindy bilang, gimana kalau lusa, jam 11. Saya bilang, kalau setengah jam lagi gimana? Itu karena seringkali dalam waktu setengah jam ke depan itu ternyata tidak ada apa-apa. Jadi itu harus dimanfaatkan. Itu menurut saya. Jadi sekarang posisinya adalah Cindy sama Frida itu sudah bikin proposal. Betul ya? Betul Pak. Nah, proposal itu kan pada dasarnya bab 1 dan bab 2 dari skripsi. Jadi jangan berpikir proposal itu sebagai dokumen terpisah ya. Tidak. Proposal itu suatu saat akan jadi skripsi. Jadi nggak usah diotak-atik lagi. Jadi mungkin dihaluskan hubungannya dengan bab-bab selanjutnya. Tapi intinya, ya itu dokumen proposal yang sudah Anda ketik. Jadi tidak perlu mikir hal yang berbeda. Nah, cuman dari dua Anda yang sudah nulis ya, Frida sama Cindy, Anda itu terlalu panjang di pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu jadi nanti begini. Saya itu membayangkan ketika Anda membuat pendahuluan sedemikian panjang, nanti ada data, ada analisis, ada kesimpulan. Jadi seperti segetiga terbalik gitu. Itu tidak bagus ya. Tidak bagus sih kurang estetik. Jadi kalau nulis itu harus begini. Dimulai dari yang sempit, ditambah data jadi agak gemuk, analisinya tambah gemuk, kemudian ditutup dengan kesimpulan yang kurus lagi. Jadi bentuknya begini. Jadi jangan segitiga begini. Kalau segitiga begini ini lucu. Jadi Anda menyebutkan punya orang lain lebih banyak dibanding Anda menyebutkan hasil pemikiran Anda sendiri. Jadi silahkan pendahuluan itu di-cut saja. Intinya masalahnya apa? Selama ini yang dilakukan orang apa? Singkat saja Pak. Yang panjangnya itu pindahin ke studi literatur. Jadi dipindahkan. Jadi bisa di-split ke dua bab. Menurut saya sih itu. Sementara untuk metode kurang lebih sama. Jadi observasi lapangan, pengambilan sampel, pengukuran misalnya muka air tanah, dan pengukuran temperatur, TDS di lapangan langsung. Nanti itu dikombinasi dengan hasil pengujian di lab untuk kemudian ditafsirkan itu artinya apa. Ya, jadi kurang lebih kan seperti itu. Alur globalnya. Tinggal dilaksanakan saja. Nah, kalau Muglis gimana Muglis? Ya, selamat pagi Bapak. Pagi. Jadi mungkin di antara teman-teman saya yang paling terakhir, Pak. Karena kemarin saya satu keluarga itu sempat kena COVID-19. Jadi survei saya, saya pending dulu. Satu minggu ke belakang itu saya sudah mulai survei. Jadi survei pendahuluan. Nah, sampai sekarang itu sudah cukup. Kemarin waktu saya diskusi sama Pak Hari, kata Pak Hari untuk penentuan prosection sudah bisa sebetulnya. Tapi untuk penggambaran kontur muka air tanahnya, cakupan sumurnya harus ditambah lagi biar lebih lebar sedikit, Pak. Oh ya, itu sering terjadi itu ya. Ya, karena sumur yang saya survei bahkan ini tuh masih terlalu mepet sama sungainya. Jadi untuk penggambaran kontur muka air tanahnya harus lebih lebar lagi seperti itu, Pak. Ya, ya. Jadi untuk saya masih disurvei pendahuluan, Pak. Berarti, Pak, untuk revision-nya itu hanya di pendahuluan saja, Pak, di persempit gitu. Ya, betul. Jadi itu saja. Jadi Anda pilih pendahuluan itu hanya isinya itu hanya satu, masalahnya apa? Misalnya terjadi kontaminasi. Kedua, selama ini orang apakah sudah intens mengamati itu. Tiga, Anda melakukan apa untuk memetakan itu? Ya, tinggal ditutup. Anda melakukan pemetaan hidrobiologi di kawasan bantaran sungai segmen A dan B untuk menjawab masalah yang Anda sebutkan di nomor satu tadi. Sudah, itu saja. Ya, pendahuluan itu setengah halaman, itu paling panjang. Nah, sisanya Anda ambil untuk masuk ke studi literatur. Gitu. Baik, nah sekarang yang muklis dulu ya. Jadi, memang seringnya begini muklis. Kalau ini itu sungai ya, maka kita itu kalau mengambil kanan dan kiri sungai untuk mengukur muka air tanahnya terlalu sempit. Memang bikin konturnya itu menjadi ya cuma dua garis mungkin atau tiga garis gitu ya. Kurang. Ya cukup, cuman kurang terlihat gitu ya. Capeknya itu enggak kelihatan. Kan sidang itu begini, Pak. Sidang itu ya. Ketika di sidang itu Anda terkesan dan terlihat sudah mengerjakan banyak hal, itu 50 persen kelulusan sudah di tangan. Bahkan mungkin lebih. Tapi kalau Anda skripsinya itu dibaca, terus ini kok kayaknya enggak ngerjain apa-apa. Ini yang ditulis punya orang semua gitu ya. Wah itu bisa melorot sampai ke 30 persen atau 20 persen bahkan itu prediksi kelulusan. Jadi intinya Anda itu harus terlihat banyak yang dilakukan. Kalaupun datanya itu levelnya cukup, maka analisisnya yang ditambah. Analisis itu, analisis yang ditambah itu tidak harus misalnya sampelnya banyak. Ya makanya sampel itu cukup aja. Cukup segitu. Kemudian analisis itu bisa dihubung-hubungkan sama hasil orang lain. Itu bisa. Jadi analisisnya itu ditambah. Misalnya Anda googling, oh ternyata ada orang yang 10 tahun yang lalu mengukur kualitas air di lokasi yang sama. Nah itu bisa Anda bandingkan. 10 tahun lalu, ini 2001. Apakah dia tambah naik atau tambah turun? Konsentrasinya itu bentuk analisis juga. Kemudian analisis contoh yang lain ya. Supaya kelihatan banyak yang dilakukan itu misalnya Anda buka Google Maps. Yang sederhana Google Maps. Kemudian Anda lihat di segmen yang Anda curigai banyak polutan ya. Itu coba Anda tandain di kotak-kotak gitu. Uni, diprediksi, industri. Itu kan sederhana. Tapi kan kalau tidak ada yang nandain boleh-boleh pakai pensil terus di-capture gitu. Kan nggak ada yang tahu. Dan itu kan effort. Itu kan upaya. Emang dikira narik garis gitu saja itu nggak ada usaha. Ya ada usaha gitu ya. Namun saya ini seperti-seperti itu. Mungkin Anda bisa mengukur luasan rumah. Rumahan di situ berapa persen. Pakai cara sederhana aja. Pakai ibaratnya dulu kalau SD itu pakai kertas kotak-kotak ditutupin gitu kan. Terus dihitung berapa kotak. Yang gitu saja. Karena nggak perlu harus pakai GIS yang harus dianalisis pakai software apa begitu. Nggak harus juga. Jadi nanti Anda bisa menghubungkan kondisi kualitas air tadi di segmen ini yang tercemar ya misalnya. Ini segmen sebelum, ini segmen setiga. Anda bandingkan. Misalnya prosentase perumahan. Berapa persen dari kotak segmen yang tadi. Segmen A, B, J tadi. Segmen yang diduka industri. Anda tulis aja segmen area yang diduka industri. Nah itu pakai kan diduga. Artinya kan Anda boleh salah. Tapi saya melakukan ini. Nah siapa tahu cocok. Siapa tahu cocok. Misalnya kalau tiba-tiba kenapa sungai itu bisa hitam ya airnya gitu kan. Terus ternyata kok nggak ada pabrik kalau dilihat dari atas gitu ya. Tapi ada satu rumah yang kelihatannya itu dia misalnya usaha ini. Sablon. Kelihatan gitu ya. Misalnya kita kan nggak tahu Google itu kapan motretnya ya kan. Tapi kan bisa saja gitu ya. Ada usaha nih di rumah ini gitu ya. Misalnya kelihatan ada motor, parkir banyak gitu kan. Itu kan bisa dihubung-hubungkan gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itulah. Menurut saya sih. Jadi ada data utama Anda itu harus dianalisis tapi ada data pendukung dan analisis pendukung. jadi nanti bisa kayak ini Pak. Diamond kurus, gemuk, kurus. Jadi gitu Moklis. Cindy dan Frida. Baik. Makasih banyak Pak. Ya. Dari Frida ada pertanyaan? Ya Pak. Kan kemarin itu itu ya Pak tentang pendahuluan itu kan harusnya bisa saja. Nah kalau misalnya dari yang saya tulis kemarin itu sekiranya yang kurang itu gimana nih ya Pak? Dari tulis yang Anda tulis kemarin? Menurut saya belum ketahuan yang kurang. Anda lanjut aja ke data. Oh berarti langsung melanjutkan ke bab-bab. Iya. Rasanya nggak ada yang kurang. Anda itu cuma bab pendahuluannya. Itu terlalu gemuk gitu. Jadi harus Anda split. Karena sebagian isi pendahuluan itu pada dasarnya studi literatur. Studio literatur juga jangan terus wah berarti kata menurut Pak Erwin studio literatur itu boleh berpanjang-panjang. Nggak juga. Ya Anda inilah atur referensinya itu misalnya ya referensinya ada 20. Ya nggak usah 20-20nya diceritakan. Anda bikin ini bikin klasifikasi. Misalnya dari 20 itu bisa diklasifikasikan dari tiga. Yang satu bicara masalah kualitas air. Yang satu bicara masalah muka air tanah. Yang satu lagi bicara satu kelompok paper lain itu bicara tentang penyakit masyarakat yang ada di dalam situ. Dia menceritakannya itu tiga cerita saja. Nanti tinggal Anda sitir. Kalau di total ada 20. Bayang ya. Jadi jangan si Anu bilang ini terus si Anu bilang gini. Tapi si Anu bilang gini. Nggak usah begitu. Langsung aja. Penelitian dapat penelitian sebelumnya itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga hal atau tiga tema. Tema satu oleh ini, ini, ini. Tema dua oleh ini, ini. Tema tiga oleh ini, ini. Jadi tidak itu tidak ya saya tahu Anda masih baru belajar nulis ya. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa gitu. Nah Anda sudah di luar ini ya. Anda sudah tahu ada fit PAA ya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah saya kasih posternya. Ya coba aja Anda bertiga aja misalnya tergantung siapa yang sudah punya data. Misalnya baru muklis. Ya bertiga aja Anda coba tulis sama muklis gitu. Ini datanya diapainnya gitu. Oke. jadi bikin data di cacir dulu datanya. Ini bisa dibuat jadi apa. Apakah dibuat grafik antara parameter Y sama parameter X. Kan bisa. X-nya itu jarak. Bisa. Misalnya Anda itu punya titik 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 ini enggak titik di lokasi semacam titik misalnya gini saya bilang rumah saya itu jaraknya dari sekolah anak saya itu 10 kilo. Ada radius gitu loh. Nah si sekolah itu kalau di tempat Anda itu apa? Kan Anda dari hulu ke hilir ya? Atau bagaimana daerah Anda? Ya Pak, ada di rumah ke hilir. Nah hulunya itu ada misalnya ada hulu yang Anda tandain sebagai hulu yang paling ini, yang paling murni tidak ada rumah tidak ada pabrik hanya hutan ada enggak yang seperti itu? Tidak ada Pak soalnya sebagian itu kayak anak sungai gitu. Nah sudah masuk kota kan? Maksud saya sumbu X-nya itu bisa berupa jarak Pak, jarak dari titik apa gitu. Nah kemudian ini adalah titik sampling Anda yang diukur dari titik itu. Nah titik awalnya itu apa gitu Pak? Anda Anda harus nyari misalnya Anda curiga dengan satu wilayah industri misalnya. Nah itu jadi ini industri-nya nanti sekian meter itu sampel. Sekian meter itu sampel Anda. Nanti bisa ketahuan semakin jauh dari industri atau apapun itu apakah kualitasnya itu makin baik makin kecil turun kandungan pemotornya atau makin naik. Nah kebetulan itu Pak di hulu saya itu sebelah sama TPA Pak jadi bisa dihubungkan. Dan di hilirnya itu daerah industri Pak jadi kulunya tempat sampah hilirnya industri. TPA itu oh tempat kirain tempat pemakaman. Tempat pembuangan akhir. Tempat pembuangan akhir itu sampah itu apa? Misalnya Anda pakai karena ini kita cari yang efisien ya. Pakai TDS juga bisa Pak. Ya kan? Kan air itu semakin kecampuran licet dari TPA itu TDS-nya akan makin tinggi juga. gitu. Nah jadi Anda harus punya kontrol juga. Nah kalau masih memungkinkan bisa nggak Anda cari lokasi lain yang tidak ada kuburan dan tidak ada pabrik. Nggak usah banyak-banyak tapi misalnya sebagai kontrol itu tiga titik maksudnya di sepanjang sungai itu atau emang pindah tempat sungai Pak? Jadi kalau Anda punya alur ya kan Anda tadi ceritanya alur sungai ini hulu ini hilir di hulu katanya ada TPS TPA tempat sampah di hilir ada pabrik pertanyaan saya bagaimana Anda tahu berapa nilai TDS yang normal? Bagaimana Anda tahunya? Nah di tengah-tengahnya itu rumahnya sih Pak Nah itu dia makanya kan itu semuanya sudah banyak gangguan Iya Pak Jadi kalau memungkinkan bisa tidak Anda ngambil ngambil tiga pengukuran nanti itu di sebelum TPS Oh berarti dinaikin lagi ke hulunya ya Pak cari Ya kalau memungkinkan dan bisa diakses cari benar-benar cari tempat yang benar-benar tidak ada gangguan Ya kan atau atau kalau Anda bisa mencari referensi yang mengukur TDS di tempat lain dimana yang jelas-jelas tidak ada pengganggunya jadi nanti asal tahunnya 2001 kalau bisa Berarti jadi pembanding gitu ya Pak itu itu maksud saya pembanding jadi nanti ketika dianalisis data itu dipakai diplot sama-sama ya kan ya Anda sitir yang bikinnya jadi ketahuan kan ini daerah yang masih daerah yang tidak tidak badat penduduk dan industri dan disini ini adalah data yang mulai ada PTA ini data mulai ada pemukiman ini data mulai ada pabrik ini nanti ada kluster gitu kan kelihatan bagus ya jadi berarti yang di grafiknya itu nanti pengukurannya itu berdasarkan tata guna lahan sama dibandingin sama yang lahannya benar-benar murni gitu Pak tidak ada gangguan ya itu cuma salah satu saja itu satu grafik saja jadi Anda itu nanti bisa bikin tabel itu bukan grafik itu tabel karakterisasi ini ada tabelnya ibaratkan ini nih sebenarnya saya kasih gambar yang saya share screen tadi pagi saya ngasih kuliah yang terkait dengan itu saya share screen dulu saya share screen oi nah ini yang kita lihat sebentar ya saya tidak perlu di download saya lihat langsung di bagian akhir sama sekali piliran untuk saya buka file sudah ada di ini juga sudah ada di YouTube ini kan ini kan foto yang saya tampilkan kalau dilihat dari foto ini sungainya ada di mana langsung kelihatan ini sungainya kan tidak langsung terlihat apalagi kalau di foto dari samping tidak kelihatan lagi sungainya ini sungai Cikapundung ini di tengah Bandung ini saya foto dari jembatan Pasupati flyover kemudian di sini aktivitas manusia di danau sudah sangat padat ada ekonomi perikanan transportasi dan nah ini yang saya maksud jadi ini itu yang seperti ini ini jadi anda itu seolah-olah bikin seperti ini tabel jadi ini itu bisa jadi tabel ini itu peta sungainya dari hulu ke hilir kemudian di sini ada baris ini ada baris jadi ada tiga segmen segmen satu dua tiga nah di setiap segmen ini anda batasi garisnya kemudian anda bikin kolom lagi ke kanan misalnya di sini tata gunalahan terus kolom kedua misalnya pengukuran yang dilakukan terus kolom ketiga hasil pengukurannya misalnya range TDS-nya sekian sampai sekian dan seterusnya kemudian kolom keempatnya apalagi ya itu itu tabel karakterisasi nah untuk grafik sendiri itu mungkin bisa seperti ini jadi grafik dari hulu ke hilir ya mungkin hulunya di kiri hilirnya di kanan ya nanti anda bikin berapa nilai itunya nilai TDS-nya temperaturnya atau lain-lain yang anda ukur kemudian di sini warna nah kalau warna ini kan kualitatif ya bisa masuk ke sini tabel ini kalau warna misalnya dari hulu-hulu tuh warnanya masih normal tapi peruh semakin ke sini mulai banyak pabrik warnanya makin hitam terus mulai ada bau lengket kebayang nah jadi grafiknya tuh nanti seperti ini pak kalau urusan grafik ya ini naik turun naik turun tapi kemudian di kasih batas ini segmen A segmen B segmen C jadi nanti ketahuan mana segmen yang lebih tinggi dari segmen yang lain mana yang lebih rendah dari segmen yang lain gitu ya ya pak ya pak kalau saya mau tanya kan kayak misalnya kalau segmennya kita tuh bulunya itu kan dia pertemuan sunai gitu ya pak jadi ada dua kalau misalnya buat cari yang titik kontrolnya di awal itu tadi kan saya cari yang dia belum terganggu gitu ya pak jadi kan harus di sebelumnya sedangkan sebelumnya itu kan ada dua dua ini terus baru satu ya 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 anak sungai kalau menurut saya mungkin bisa juga dicari di tempat lain pak jadi gak perlu harus kontrol itu ada di daerah Anda juga gak masalah misalnya begini Anda tuh di Malang kan ya ada gak objek wisata di bagian hulu begitu yang ada mata airnya ada tempat air panas misalnya gitu ada ada pak langsung aja lebih ekstrim lagi pak langsung ke sana Anda set gitu ya terus diukur kalau memungkinkan berarti pembandingnya itu nanti kita cari yang benar-benar di hulu tidak terkontaminasi apapun ya 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 itu maksud saya jadi kalau memungkinkan ada di sekitar lokasi tapi kalau seperti kiri dada dia bilang wah gimana ya pak milihnya gitu kalau repot udah aja cari yang sudah pasti walaupun itu di luar daerah jadi tidak perlu diplot jadi petangnya itu tidak perlu mencakup daerah itu tidak perlu tapi di dalam daftar koordinat tetap harus ada gitu ya jadi titik itu hanya akan muncul dalam grafik nah kalau di peta itu ya hanya daerah Anda saja yang memang Anda itu kan Anda analisis ada banyak sampel di situ gitu saya mau nanya pak ya silahkan kan saya pakai analisis PCA kan pak tapi saya tuh kemarin tuh sempat bingung kalau misal saya naruh nilai-nilai parameter fisiknya ke analisis PCA tuh apa bisa ya pak soalnya dari studi yang pernah dilakukan terdahulu itu kebanyakan kimia semua pak gak apa-apa bisa yang penting nilainya itu nilai pasti bukan nilai range tau ya misalnya bukan rendah sedang tinggi bukan tapi nilai pasti bisa temperatur itu kan nilai pasti itu namanya apa sih bukan ordinal kalau ordinal itu yang ordinal pertama kedua ketiga gitu kan kalau statistik gitu kan apa itu ya istilahnya lupa lagi pokoknya itu angka yang secara definitif punya nilai asal bentuknya seperti itu gak ada masalah gitu ya Anda mau tambahin ini misalnya jarak dari sungai bisa misalnya muklis tadi ya kan ini ada sungai ini terus disini kan ada sumur ya si sumur itu ditarik garis lurus ke sungai ini berapa jaraknya ini berapa jaraknya ini berapa jaraknya Anda tambahin kolom itu juga bisa nah itu lah maksud saya analisisnya ditambah itu kan dicari-cari gitu ya dicari-cari supaya kalau bahasa ringannya biar kelihatan banyak dan dilakukan gitu jadi nanti bisa saja bisa saja begini oh ternyata kualitas sumur itu tidak dipengaruhi dekat atau jauhnya ada nih jauh ternyata jelek kualitasnya misalnya gitu jadi memang perlu duduk Pak jadi Anda itu harus sering-sering melihat data di Excel atau yang kalau perlu Anda print Anda tempel di kamar gitu nanti kepala Anda itu harus sudah harus di kepala Anda itu harus sudah berseliweran berbagai jenis grafik grafik itu kan satu pie chart pie chart itu kan untuk prosentase ya kalau tidak prosentase yang yang apa namanya merujuk kepada satu fenomena katanya jangan pakai pie chart itu satu kemudian grafik scatter plot scatter plot begini kan bisa apa saja Anda bisa main-main aja pakai Excel misalnya jarak sumur ke sungai plus misalnya TDS dicari-cari aja siapa tahu ini ada hubungan ini kayaknya itu tadi scatter plot yang ketiga histogram histogram itu bisa seperti contoh yang tadi ini ada sungai terus ada grafik di bawahnya terus ada segmen ABC kan di sekat tapi ada nilai di situ kan nilainya akan begini itu bisa pakai histogram bisa pakai titik terus ada garis itu tapi itu kan hanya ingin menunjukkan di satu titik itu sampelnya itu nilainya berapa titik lain sampelnya berapa jadi hanya satu sumbu kan sebenarnya ya kita hanya membicarakan satu sumbu yang sumbu Y-nya itu hanya masalah nilainya berapa itu histogram atau istilahnya apa sih itu lupa lagi saya ya saya bilangnya histogram lah walaupun gak perlu harus balok terus jenis grafik yang lain mungkin rasanya sih cukup itu yang Anda ingat ya kalau nanti Anda jadi pakai PCA kan nanti ada sumbu-sumbu yang sumbu tertentu itu dipengaruhi oleh variable apa atau parameter apa sumbu yang lain ya kan pakai apa Anda bikin itu Pak kemarin kan disarankan Pak hari SPSS suruhnya ya gak apa-apa ya masih mencoba Pak Anda kalau mau bisa pakai orange orange biolab dot se orange nah orange itu bagusnya begini ya semua pasti punya ada bagus ada 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 kekurangannya ini kalau saya set ya jadi di-download dari situ free kalau SPSS kan harus bayar Anda mungkin apa baca kan mungkin kalau ini free kemarin tuh mau coba belajar RStudio juga Pak sesuai sarannya Bapak ya tapi sesuaikan waktulah ini bisa begini Pak jadi misalnya file ya jadi analisisnya tuh bisa Anda gambar disini ini file file-nya dibuka dulu misalnya mau buka ini misalnya ya ada file yang ini kemudian oke gitu ya sudah kemudian kalau ingin lihat tabel tadi tuh isinya apa ini ada modul data table nanti dibikin hubungan nanti disini tidak kelihatan oh ini loh datanya ya kan ini tabel data yang tadi kita buka itu ini disini dia misalnya mau bikin visualisasi misalnya scatter plot tinggal diseret kesini nanti dihubungkan nanti kita double klik kita pilih antara apa dengan apa misalnya parameter H index dengan apa gitu ya terus nanti warnanya ini apa colornya ini apa menunjukkan tipe oke tipenya itu berarti ada life science sama multidisiplin terus nanti bisa size-nya size-nya tuh rank jadi semakin kecil ranking-nya makin kecil makin besar ranking-nya ukurannya makin besar gitu kalau urusan PCA-nya itu ini PCA nanti kita ini kumulatif variannya nah ini tutorialnya udah banyak Pak di Youtube nanti ada orange data mining itu series-nya lengkap semua model itu sudah ada tutorialnya masing-masing dengan contoh punya dia yang bisa ditiru dengan mudah nah ini orange data mining nah ini itu alamatnya ini mana tadi stop share nah kita coba dilihat itu kita bisa jadi itu setidaknya kalau Anda misalnya misalnya begini ini loh analisi saya hasilnya begini maka saya akan nanya metodenya bagaimana Anda kirimkan gambar tadi ya gambar tadi itu bisa di save as dikirim gambarnya datanya dikirim juga maka kalau saya jalankan di tempat saya hasilnya mestinya sama nah itu itu namanya prinsip reproducibility kalau SPSS atau yang lain kan Anda harus ini dulu capture screen misalnya mau ngajarin saya pak ini hasil analisis saya terus saya tanya gimana cara metodenya ini pak Anda tulis ya tapi kalau di SPSS bagaimana nah ini pak pertama bapak ini ini dan seterusnya gitu kalau pakai R lebih praktis lagi tapi pakai orange ini juga lumayan iya pak terus saya kan bingung ya pak kan di bab 3 itu kan harusnya kayak ada tahapan step-step gitu pak nah kalau buat analisis PCA itu saya tanya-tanya sama teman-teman saya anak STIS itu kebanyakan dia ada uji-ujinya gitu pak uji baru gitu-gitu nah tapi saya lihat di contoh tesis yang bimbingan bapak itu tidak ada seperti itu pak jadi langsung diagram gitu saya jadi teman-teman Anda yang pakai tes-tes itu orang apa STIS pak bukan orang prodi apa jurusan apa kurang tahu pak tapi dia sekolah STIS jadi saya STIS itu statistik iya pak statistik wow ya ya beda beda dalam arti begini pak SR kita punya data mau diolah secara statistik ya pasti beda antara sekolah mahasiswa sekolah statistik dengan mahasiswa sekolah yang bukan statistik ya kan mungkin dia akan men-screening dulu dikecilkan lagi nanti data ini yang hanya bisa dipakai ya itu penting gitu ya tapi kan kita disini bukan ingin mengejar istilahnya apa statistical significance gitu ya tidak mengejar itu yang kita kejar adalah fenomena umumnya bagaimana ya kan jadi kan kita berpikir begini angka-angka kita punya nah angka-angka ini kalau misalnya dihubungkan dengan angka-angka lain mungkin dia akan bisa membentuk pola tertentu ya kan kalau pakai PCA jadi parameter tertentu ngumpul sama parameter yang lain misalnya pakai cluster analysis juga sama oh ternyata sampel yang ini itu lebih dekat dengan sampel yang ini cuman cuman itu gitu ya kalau ditanya misalnya apakah ini berapa statistik signifikansnya ya tinggal bilang kami tidak meneliti sampai ke sana yang jelas ini data-data valid kami menggunakan analisis yang sesuai peruntukannya ya kan datanya sendiri bisa untuk dianalisis dengan PCA jadi kita tidak menganalisis data yang sebenarnya nggak bisa dimasukkan ke PCA ya kan kita kan nggak begitu data-data ini bisa kita ingin mengelah polanya terus kita hubungkan hubungan hubungan ini yang penting hubungan antara pola itu dengan kondisi di lapangan itu yang lebih penting dibanding ini angka ini semuanya dimasukkan aku underscreening dulu misalnya yang itunya tidak penting tapi mungkin penting buat anak statistik karena banyak juga Anda pakai paper-paper yang lain yang di luar rasanya saya juga waktu S3 juga pakai itu rasanya kok nggak ada screening yang sifatnya ada tas ini tas itu kemudian angka tertentu dikeluarkan nggak dipakai itu saya nggak nemu ya Pak soalnya kan definisi awalnya itu kegunaannya itu kayak untuk mereduksikan Pak jadi saya bingung kayak kok saya lihat studi dari yang sebelumnya yang dari bimbingan Bapak kok tidak ada perhitungan seperti itu jadi saya saya nanyakan ke Pak Hari juga Pak Hari juga mengerti yang disebut mereduksi itu bukan menghapus variable ya Pak ya misalnya ada 10 variable ya kemudian pingin ini dihilangkan jadi 5 mana 5 yang paling penting nggak begitu sebenarnya kalau principle component itu dari 10 dijadikan 5 ya atau malah dijadikan 2 tapi masing-masing ini itu anggotanya yang 10 tadi iya Pak kebayang ya jadi yang ini lebih dekat dengan yang ini yang ini lebih dekat dengan yang ini itu direduksi menjadi kalau jadi variabelnya itu menjadi kelompok variabel jadi bukan 10 tapi menjadi 2 kelompok variabel jadi sebenarnya nggak ada yang dihapus variabelnya berarti Pak saya mau nanya lagi kalau PCA itu berarti kurang lebih sama dengan klaster ya Pak tujuannya beda ya tujuannya begitu sama jadi kalau anda bayangkan tabel tabel data kebawah itu kan sampel ya misalnya anda punya 20 sampel berarti kan tabelnya itu ada 20 baris baris kebawah dia tambah tambah satu header lah jadi 21 baris nah variable yang anda ukur di lapangan apa saja itu kan kolom ke samping betul ya PCA itu menyatukan atau mengklasterkan atau mengkelompokkan kolom kalau klaster analisis itu mengelompokkan baris gitu jadi kalau klaster analisis itu anda akan dapat taksonomi dari sampel jadi sampel ini mirip dengan sampel yang itu walaupun jauh kalau PCA yang dikelompokkan variabelnya kolom berarti kalau PCA fokusnya buat parameter-parameter fisik yang kita ambil ya Pak kalau misalnya klaster buat tempat-tempat sampel yang kita ambil ada berapa kelompok sampel yang signifikan jadi bisa jadi nanti sampel ini lebih dekat ke TPA sampel yang ini lebih dekat ke pabrik sampel ini lebih dekat ke pemukiman tapi ada nyempil satu ini kok ada di daerah pemukiman tapi kok dia masuk lebih dekat ke sampel TPA jadi bisa jadi si sampel air itu memang mengandung jejak-jejak dari TPA jadi Anda bisa bilang begini itu TPA itu kelihatannya aja TPA-nya di situ gak pindah-pindah tapi si air itu begitu dia sampai ke sungai itu pengaruh TPA itu bisa paling jauh sampai ke situ kebayangnya jadi mudah-mudahan yang begitu muncul jadi ada yang dibahas gitu loh ya nah untuk ya silahkan silahkan berarti kan saya tuh kan pak awalnya nulis yang di bab 3 itu pak kayak rumus-rumus untuk analisis PCA kan pak kayak rumus-rumus statistik ini sekarang difokusin buat kayak pembuatan grafiknya tahap-tahapannya gitu pak atau bagaimana pak oke ini akan sangat bergantung dengan kebiasaan di Brawijaya sebenarnya walaupun nulis rumus sejauh apa rumusnya ya kan sejauh apa rumusnya apakah perlu semuanya atau hanya rumus utamanya ya kan atau hanya alurnya pak kan anda bisa bisa mempelajari itu alur PCA itu diapakan sih sama dia jadi gak gak ada rumusnya tapi hanya data itu pertama ada misalnya 10 kolom 20 baris data ini dimasukin ke PCA pertama itu dia melakukan apa terus melakukan apa terus melakukan apa sampai kemudian menjadi grafik yang ini mungkin anda perlu cari yang ini saja yang global pak referensi yang tidak tidak terlalu mendalam di rumus ini 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 terlalu mungkin PCA SPSS yang terlalu mobile status ini ada beberapa ya ini coba Anda satu kemudian jadi harus penjelasan dari orang yang sesama pemakai Pak dari kita tuh inginnya dapat dari sudut pandang pemakai bukan sudut pandang orang yang akan membuat konsep statistik kebayang ya satu lagi tapi ternyata download nggak bisa di upload rupanya nah satu lagi itu itu ada teman saya ini namanya Prana Ugi ya itu dosen usu itu dia lagi sekali Pak di YouTube Pak itu Statkomat itu coba tahu Anda bisa dia bikin software juga dia Statkal namanya nah itu khususnya untuk Windows ini dia bikin buku salah satunya dengan saya yang ini sebentar saya share stream nah ini website-nya yang Statkomat gitu nah ini channel YouTube-nya ini disini silahkan itu nah Statkal itu softwarenya Pak dia bikin dari R tapi Anda sebagai pemakai itu tidak harus pakai programming gitu jadi Anda seperti ini misalnya eh Statkom coba Anda ini saya lupa lagi mana link untuk mendownloadnya gitu ya jadi dia tetap saja pakai R sebenarnya tapi nanti akan muncul ininya apa namanya semacam interface gitu loh untuk Anda memasukkan data jadi nggak pakai programming sama sekali gitu download buku free, nah ini bukunya bisa di download ya download, download Statkomat main ya coba aja cari yang PCA gitu Pak ya Pak ini dia bikin banyak kali Pak Rahim ini analysis cluster ini kan ada, ini PCA tapi pakai MATLAB nggak apa-apa ya kan kalau pakai software yang sifatnya coding ya MATLAB itu kan coding itu dia jelaskin stepnya tahap satu melakukan ini pakai fungsi yang ini terus nanti hasilnya diapakan ya Pak ya ya jadi harus sama dengan SPSS kan tapi kita ingin tahu ininya sekarang sih prosesnya kan yang mobil statistik tadi itu ini dengan SPSS bisa juga dipakai ini kalau yang luar negeri ya ini supaya Anda punya banyak ini ini kan kalau video ini Anda sudah tahu ya principal component dengan SPSS YouTube tuh ini kan extraction terus cari script, plot kemudian parallel analisis ini bagus nih wah sekarang itu beruntung ini kemajuannya terus-terusan harus sulit orangnya terus-terusan sulit yang nggak maju ini saya copy ya coba aja begitu Pak jadi sekali lagi kita tidak sedang melakukan atau memuji rumus ini cover yang saya kasih buat video YouTube nya video geologi untuk anak elektro itu saya kasih salah satu adegan deringan tentang sungai sumur dan apapun yang keluar dari dalam ini videonya tapi websitenya ada di sini ini juga bisa Anda tonton nggak nggak lama hanya 20-18 menit itu supaya Anda kalau menjelaskan nanti itu bisa lebih kena juga ke para penguji dan Pak Hari jadi nanti di website ini sudah ada videonya tinggal di tonton slide-nya ada di sini sudah sudah menurut saya sih Anda tinggal langsung terjun Pak langsung terjun menganalisis jangan terlalu risau dengan proses ya saya tahu ini nasehatnya agak aneh orang lain prosesnya juga ya prosesnya penting gitu ya maksud saya jangan Anda wah saya belum tahu prosesnya jadi saya nggak nggak bisa cerita hasilnya jangan-jangan salah gitu nggak usah begitu gitu yang penting Anda sudah meniru referensi caranya begini tinggal sekarang Anda cari betulnya Pak Anda cari penjelasannya step-nya bukan rumusnya saya sendiri rumusnya nggak ngerti iya Pak soalnya awalnya itu kan kayak bingung gitu Pak terus kayak bingung mau nanyanya ke siapa soalnya kan yang ngerti analisis multivariate tuh orang-orang statistik jadi nanya ke anak percayalah tidak banyak orang yang berketimpung di bidang itu bisa menjelaskan dengan gampang dan kita bisa terima gitu jadi bisa saja keputusan salah itu nanya ke orang statistik ya nah kecuali orang statistiknya yang sudah biasa nulis blog biasa blogin mungkin lain kalau statistiknya itu teman Anda yang baru skripsi pakai SPSS gitu sama bingungnya Pak yakin saya sama bingungnya dia hanya tahu rumus tapi kenapa ya begini gitu nggak akan masih mending Anda gitu Anda punya cantongan sifat fisik di lapangan yang ada bisa cari hubungannya jadi cerita ya Pak jadi ya Frida ya ya Pak oke jadi sekali lagi yang penting itu cari kontrol kontrol untuk kualitas air yang yang menurut Anda yakin tidak ada gangguan kalau tidak ada di sekitar wilayah Anda ya harus cari ke wilayah lain Anda yang yakin itu satu kedua Anda harus memperbanyak analisis untuk kita memperbanyak analisis itu harus sering-sering ngelamut lihat datanya lihat tabel data Anda terus hubungkan dengan tiga jenis grafik yang tadi ya pie chart, histogram, scatter plot yang mana nih yang bisa dipakai terus bagi yang pakai PCA ya pelajari alur PCA dari orang yang memang pakai bukan orang yang bikin yang bikin belum tentu bisa Pak kalau yang pakai juga nah dia pasti bisa walaupun rumusnya sama-sama nggak ngertinya kemudian yang terakhir masalah penulisan penulisan itu pendahuluan itu biasanya panjang itu di split terus yang ketiga yang kelima yang terakhir nulis itu kalau bisa ada dulu tabelnya ada dulu grafiknya ada dulu fotonya itu supaya Anda tidak kemana-mana ceritanya ya jadi cerita satu paragraf dibawahnya grafik cerita satu paragraf dibawahnya tabel ya kan cerita satu paragraf dibawahnya foto gitu ya jadi Anda yakin saya nggak akan cerita jauh-jauh kita ya dicobalah kan kita ini belajar dan yang terakhir tadi terakhir terus yang terakhir adalah lulus tiga nya Anda itu ditentukan sebelum tidak sebenarnya jadi kalau Anda prosesnya itu sudah bagus walaupun tulisannya tidak terlalu bagus tapi kalau pemimbing penguji itu perlihatin yang dilakukan dia nggak bisa nulis itu masih mending daripada bagus punya orang semua yang paling tilaka adalah tulisannya jelek punya orang semua itu tilaka jadi kalau saya sih mudah-mudahan Anda yang nulisnya bagus yang analisisnya punya Anda semua itu kita lihat gitu ya 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 berarti ketika di pendauluan itu ditampilkan kondisi lapangannya itu seperti apa bisa foto langsung jadi masalah misalnya Anda menyukir berita di koran ada berita yang bilang daerah itu terjadi penjemahan ditandai dengan perubahan warna air sunai misalnya terus Anda ke lapangan Anda foto jelasin ini foto diambil tanggal sekian jam sekian terus Anda meresumekan setiap literatur ya misalnya selama ini kami Anda mendapatkan 10 referensi yang memang fokus ke area itu dan semuanya tidak saya belum melakukan analisis hidup biologi untuk itu kami akan melakukan penelitian hidup biologi yang tetap observasi ini, ini, dan ini singkat saja Pak nanti urusan dengan 10 paper itu referensi itu diceritainya di 7 literatur ya kan terus urusan Anda melakukan apa apa dan apa observasi dan lain itu detilnya di metode gitu ini tidak semua masuk ke penelitian bisa ya jadi Anda langsung saja Pak jangan terlalu takut takut-takut nanti mau tidak bikin-bikin saya mau banyak untuk yang PAAI PAAI itu kita kan bertiga seperti mengikut itu nah itu kita buatnya bertiga terserah Anda 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 mau masing-masing sendiri-sendiri boleh sama Pak Hari boleh berdua-berdua nulisnya atau mau masing-masing ngurus daerah sendiri yang nulisnya bertiga maka saya yang paling terakhir kalau bertiga ya namanya terus mau bergabung boleh misalnya yang paling maju analisisnya tuh punya muklis atau punya sindi juga punya sindi nanti yang nulisnya berlima nggak apa-apa yang mana aja lah ya putuskan begitu itu jangan saya intervensi terus nanti Anda nggak berani ngomong-ngomong ngomong-ngomong ini keberatan nggak kalau saya upload di YouTube nggak Pak baik kalau tidak keberatan berarti saya tutupnya begini terima kasih buat sindi muklis dan mahasiswa teknik pengairan ya iya Pak Universitas Brawijaya yang telah inisiasi diskusi bersama saya hari ini terkait dengan penelitian mereka yang dipimpin bersama antara ya ya dengan dosen di sana ya Pak Hari Sikoyo dan saya daerahnya sendiri di Kota Malang ada tiga alur sungai ya betul ya yang berbeda yang diteliti masing-masing oleh sindi muklis dan juga untuk membuktikan proses hidrogeologi yang terjadi di tiga alur sungai tersebut nah jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini selain bermanfaat untuk kami berempatnya Anda bertiga juga bermanfaat untuk yang lain yang akan begitu terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dua minggu lagi mungkin ya step step Pak